Bu Rika, sekarang kalau kita menyebutkan 98, bahasa Arabnya apa dulu, Bu Rika? Maaf ya, saya mengajak Bu Rika karena ini moderator saya. Atau saya bisa dibantu yang lain? Tampaknya saya tidak komunikasi ya. Maaf ya. Tidak komunikasi ya. Jadi saya tidak bisa komunikasi ini. Maaf ya. Bisa. Saya tanya dulu deh, apa yang saya sampaikan itu terdengar apa tidak ya? Sama Nia, dua istrin. Terdengar. Terdengar, Pak. Maka saya bertanya tadi, karena ini perusahaan contoh, supaya bisa hidup. Terdengar, Pak. Terdengar. Terdengar. Maka saya tadi bertanya, kalau saya bicara tentang 98, orang Indonesia berpikirnya, itu yang besar dulu, 90, kemudian baru yang kecil, 8, 98. Kalau bahasa Arabnya apa? Bagaimana orang Arab berpikir mengenai itu? Sama Nia, hu'a isrin. 98. Sama Nia, hu'a isrin. Burika? Saya tidak mendengar ya. Ini semuanya orang mendengar. Mendengar. Banyak burika. Ini mendengar, Bu Lina bisa menjawab ya. Sama Nia, hu'a isrin. Ya. Sama Nia, hu'a isrin. Ya, sama Nia, hu'a isrin. Begitu, kan? Kalau orang Indonesia bagaimana? Yang besar dulu atau yang kecil dulu? Yang besar dulu. Enggak, jangan yang satu, yang dua. Tapi kalau orang Indonesia berpikir tentang 98 itu, itu berpikir menyebutnya, ngomongkannya itu, itu yang besar dulu apa yang kecil dulu? Kalau Indonesia yang besar dulu, Pak. Besar dulu, kan? Itulah perbedaan kita, pola pikir kita, produk berpikir tentang nilai-nilai yang ada di sini, mindset kita, itu mengatakan begitu. Kalau orang Inggris bagaimana? Orang Inggris bagaimana? Berapa? Bagaimana menyebutnya? 98. Yang besar dulu. Ya. 98. 98. Jadi kalau orang Inggris juga kayak orang Indonesia ya. Yang besar dulu baru yang kecil. 77, 40, 98. Sekarang kalau saya loncat sebentar. Kalau Perancis, Bahasa Perancis, La Longfrancy, menyebutnya 98 itu, menyebutnya itu begini. Mereka pandai matematika. 4, 20, 10, 8. Itu bahasa Perancis. Bingung ya, Pak ya. Itu sebabnya yang membuat kita itu, kalau belajar bahasa lain, itu artinya termasuk budaya. Budaya termasuk nilai-nilai, termasuk pola pikirnya, sistemnya itu beda. Bahasa Perancis itu, Katk, 4, 20, 10, 8. Katk, 4, Itu, 75, Swasong, Kenz. Swasong itu 60, Kenz itu 15. Kok gitu sih caranya? Ya biar hajalah itu pola pikir mereka, begitu. Sehingga, kita masih harus tahu. Kembali kepada kontak bahasa lagi, bahwa kalau kita kontak bahasa itu, apa saja yang berubah itu, apa yang ada pada satu bangsa, pada bangsa lain, itu kita harus tahu, dan bagaimana kita mengetahui. Sehingga kalau orang mengatakan, seperti misalnya, terjemahan bahasa Arab, ke dalam bahasa Indonesia. Kita tahu, dalam bahasa Arab, Arab, misalnya Kataba. Kataba itu sudah satu jumlah, meskipun di situ jumlahnya, apakah lengkap atau tidak. Tapi jumlah artinya, bahwa itu sudah ada subjeknya, jumlah subjeknya ada, kemudian waktunya juga sudah ada, jadi semua itu sudah ada, hanya dengan Kataba. Kalau mau berubah, waktunya berubah. Waktunya berubah. Misalnya, sekarang saya mau nulis, saya mau nulis, sudah harus berubah dirinya. Itu persoalannya adalah persoalan dari, pola berpikir Arab semacam itu. Itulah sebabnya, itulah budaya yang mau pindah. Itu sebabnya, kalau orang berkontak dengan bangsa lain, yang punya bahasa lain, pasti harus tahu budayanya. Itu kalau persoalan seperti ini. Ada persoalan lagi yang lain. Saya ambil saja contoh. Ada satu penelitian, saya sangat tertarik pada, nanti akan saya, akan dibawah itu ya, dibahas tadi yang buku, yang sudah diakan oleh penelitian, oleh penelitian di jurusan sastra Arab. ini ya, RP Culture itu, RP Culture. Ini buku ini, kumpulan dari tulisan-tulisan, sangat bagus untuk memberikan gambaran, bagaimana khas itu di Arab. Ambil saja contoh, soal budaya, culture contact, product of culture. Ini, idea, ide, dan sistem, of language, dan literature. ya ada, jadi ada di situ ada lengkapnya. Mundial language is a system method, tools of human communication. Bagaimana kah ini? Kemudian yang saya ambil contoh di sini, si Mahmouda, ini, 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 yang biru, tulisan biru ini. Misalnya sekarang, saya ambil contoh sekarang, situasi yang recent sekarang ini. Mesir dalam Imarat Yaakubian, karya Al-Aswadani, Analisa Sosiologi Sastra. Ini bagus sekali ya. Jadi, mengenai apa? Mengenai, apa namanya? Apa itu? Yang sekarang di Indonesia ini juga banyak, korupsi. siapa nama? Kan korupsi apa itu ya? Nah, itu yang, ah, ya, yang pokoknya seperti itulah sekarang ini ya. Nah, jadi, ini, seperti ini, kalau kita nanti melihat bagaimana kita membacanya di sini, kita harus melihat bagaimanakah produk budaya, pola pikir, sistem, kemudian juga kegiatan, dan artefaknya apa, itu, itu harus kita pahami juga. Itulah kontak bahasa. Oleh karena itu, maka untuk kontak bahasa itu, Arab Indonesia, atau orang Indonesia mau mengetahui Arab itu, itu, itu mesti memperkan, memperkan import kontak-kontak bahasa ini. Nah, proses komunikasi kontak bahasa ini. Yang tadi memahami, the power of language tadi, karena hubungan besar pasti dengan bahasa. Kemudian, kita harus mempunyai bekal, dan bekal tadi itu harus kita kemukakan sebagai satu, apa, repertoire, bekal itu menjadi reperter isi dari apa yang menjadi bekal kita, yang isinya itu akan memasuki satu gudang yang namanya storage, yang akan masukkan di sini. Sehingga kalau kita isi itu, akan kita masukkan di sini, pada waktu kita baca, membaca Al-Quran, membaca ini, kita akan melihat apakah kita menerjemahkannya itu, masih dengan pola pikir bahasa Indonesia atau tidak. Kalau saya lihat di sini terjemahan-terjemahan, maaf ya, ada di situ tadi, mengenai terjemahan dari Departemen Agama itu, ada penelitiannya, bahkan ada juga dulu disertasi, keputusan yang bimbing saya, itu adalah disertasi mengenai terjemahan Al-Quran dari Departemen Agama untuk surat Nisa. Jadi kita kalau melihat terjemahan itu, kita sebetulnya, kita orang Indonesia, tahu bahwa yang membuat terjemahan itu adalah orang Indonesia, pola pikirnya Indonesia. Tapi pada waktu melihat bahwa yang diterjemahkan itu bahasa Arab, menggunakan pola pikir budaya Arab, maka harus-harusnya berpikir, bagaimanakah budaya Arab ini masuk di sini. Seperti misalnya saja kalau kita lihat, dalam bahasa Arab itu, dalam struktur jumlahnya itu, ada wa, yang selalu ada wa, 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 mulai kalimat itu dimulai dengan wa, wa inna, wa inna hu, dan sebagainya terjemahan, dan sesungguhnya, dan sesungguhnya. Dalam bahasa Indonesia kan tidak boleh ada dan-dan, seperti ini. Dan kalau itu menunjukkan bahwa terjemahan itu tidak berarti mertajemahan, mutamu, atau dari kata per kata, atau laterlek. Tetapi itu harus dilihat, dia sebagai satu sistem bahasa, masuk ke dalam sistem bahasa yang lain. Sehingga kalau bisa diterapkan terjemahan seperti itu, maka itu akan membuat orang membacanya, memahaminya, seperti mesej, seperti isi yang dimaksudkannya. Ini persoalan terjemahan. Dan artinya peralihan keperlian bahasa. Kemudian juga peralihan mengenai pengajaran. Itu juga di dalam buku tadi, juga disebutkan bagaimana mengajarkan ini. Kemudian ada dari Pak Sitkon itu, mengambil pengajaran-pengajaran bahasa dari negara lain. Nah, ini bagaimana? Jadi, saya kira ini semua menjadi satu pelajaran bagaimana kita menghadapi Arab. Nah, dari situ, maka kita akan melihat betapa pentingnya, betapa pentingnya kita mengatahi Arab, yang kalau kita orang Islam, kita pasti akan terlibat di situ, karena akan memahami, memahami keislaman kita. itu pasti kita harus tahu apa yang dimasukkan dalam Al-Quran dan Al-Khatid. Al-Quran dan Al-Khatid itu dalam bahasa Arab. Diterjemahkan, misalnya. Tak cari terjemahnya. Nah, sekarang penerjemahnya harus bisa memahami sistem bahasa Arab dan sistem bahasa Indonesia. Kemudian harus juga memahami bagaimana menerjemahkan itu. Adanya persoalan bekal atau yang sudah masuk ke storage-nya. Apa yang sudah masuk? Yaitu repertuarnya. Itu bagaimana? Pada waktu itu, repertuar akan juga diterima, sebelum diterima, dia akan masuk dalam satu proses. Yang tadi saya akan digambarkan di sini. Proses. Nah, ini. Nah, ini. Jadi, proses komunikasi bahasa itu seperti ini. Perhatikan di sini. Transmisi message. Penyusunan komunikator, interpretasi, itu akan sampai kepada komunikan. Jadi, adanya bekal, bekal yang dimiliki oleh seorang pengirim, komunikator. Bekal itu untuk membuat penyusunan bahasa, istilahnya encoding, nah, bekal itu, kalau sudah masuk, apa, sudah disampaikan kepada bahasa, pada, apa namanya, dalam bentuk bahasa, itu melalui dulu proses yang namanya encoding. Merah itu. Nah, setelah itu sampailah pada channel, yang di tengah itu channel, dan baru sampai pada receiver, pada penerimanya. Nah, baru penerimanya ini. Nah, penerimanya pun, itu akan menggunakan bekalnya sendiri. Nah, penerimanya bukan bekal sendiri. Proses pada waktu, bekal itu sampai pada bahasa, kemudian itu akan sampai, itu pasti juga ada, bekal juga, di situ ada satu situasi, yang memberi pengaruh. Di situlah maka, tidak mudah orang menerjemahkan. Oleh karena itu, silahkan, itu, anak apa namanya, saya pernah mengusulkan, penelitian untuk terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, itu dengan memperhatikan, sistem bahasa Arab, dan sistem bahasa Indonesia. Ambil saja contoh istilahnya saja, bahasa Arab itu menggunakan, sistem fleksi. Jadi, kata itu dalam arti, dalam makna, berubah dalam diri kata itu, dalam rootnya, dalam akarnya. Sedang, bahasa Indonesia, kalau berubah itu dengan tempelan kata. Katanya saja tempel-tempelkan saja. Istilahnya dengan bahasa agglutinatif. Nah, jadi, pengetahuan kita tentang itu, dan saya juga bersyukur, karena sekarang ini, pengajaran bahasa Arab, itu sudah dengan sistem yang modern. Ya, kalau sustu, baik dulu lama seperti itu, ya sudah lah, itu memang proses ya. Tapi sekarang, dengan yang modern itu, kurang kita tahu bagaimana, sampai pada sistem bahasa Arab, itu bagaimana, sistem bahasa Indonesia bagaimana. Dari yang paling sederhana saja, sistem bahasa Arab, dalam hal, mengucapkan, artikulasi, artikulasi, mengucapkan, mengucapkan, tok, dan tak, itu sudah lain. Wah, sulit tuh, bahasa, masalahnya bukan sulit atau tidak, sulit kalau orang memang mau belajar, kan harus tahu juga. Dot, dan dok, wangil banget itu. Makanya itu ada, seperti dalam pembacaan itu, ada tak juit. Nah, tapi itu, itu menunjukkan bahasa sistem ini. akibatnya, kalau bisa kita lihat sekarang ini, akibatnya, dalam bentuk transliterasi, transliterasi, transliterasi artinya, transliterasi itu peralihan, bunyi bahasa, kepada huruf. Kepada huruf yang menjadi alat tulisnya. Jadi, misalnya saja, Sot, Sot, Sot itu, kalau ditransliterasikan, dengan tulisan latin, huruf latin, berarti sudah ada gambarnya, huruf latin, itu dengan apa? Dengan S, H, atau S, L. Bismillahirrohmanirrohim, rohmanirrohim, roh itu dengan O, apa dengan A. Perhatikan, sekarang masih banyak orang menuliskan, Bismillahirrohmanirrohim, dengan O, rohmanirrohim. Kemudian, Sot, juga dengan O, tulisannya O. Padahal, kalau itu dikembalikan, pada bahasa Arab, itu gantinya dengan fatkah. Dan fatkah itu, itu harus menggantikan bunyi A. Tapi, karena orang terbiasa salah, maka akan bertemu dengan O, yang dipakai orang lain, untuk menggantikan bunyi U. Domah. Nah, inilah persoalan-persoalan, yang muncul, mungkin muncul, hanya bisa diatasi, dengan kalau kita bisa, memperhatikan persoalan, sistem bahasanya, masing-masing. Nah, disitulah. Kemudian, kalau kita lihat, bagaimana dengan demikian, bahasa Arab ini bagaimana? Saya lihat di sini, seperti yang pernah disebutkan, bahwa dalam penelitian, itu, ada percayaan morfologi. Ya, bagus sekali. Kemudian, ada juga persoalan harf. Ada persoalan, apa, fi'el, dalam bahasa Arab, fi'el, itu bisa menjadi, verb kata kerja, yang mempunyai maf'ul, kalau dia, diantarkan oleh harf. Dalam bahasa Indonesia, fi'el, yang sampai pada maf'ulnya, itu, tidak usah, dalam, pakai harf, dalam bahasa Indonesia. Tapi, sisanya itu, masih ada dalam bahasa Indonesia. Dan, orang tidak merasa, bahwa itu pengaruh. Bisa kita lihat, pada terjemahan-terjemahan, atau apakah, pada bahasa Indonesia, di lingkungan pesantren, coba dicek, itu bisa dilihat. Ada penelitian sendiri, membicarakan itu. Misalnya, persoalan, audu, bilah. Audu, bi'audu, pasti, masih pakai, bi' harfi. Bi' itu masih, masih tertinggal, pada bahasa Indonesia, di. Masih, masih ada, banyak sekali. Jadi, bi'ala, ilah, dan sebagainya, itu yang, itu harus melekat pada, fi'alnya. Masuknya dalam bahasa Indonesia, fi'alnya sudah diterjemahkan, ada terjemahannya, dalam bahasa Indonesia, maka harfnya, masih tertinggal. Nah, ini ada penelitian sendiri, yang sudah mengatakan seperti ini, seperti yang juga saya lakukan, yang dulu saya kemukakan, di tempat lain. Ini. Inilah persoalan, pengenai. Nah, pengenai persoalan, pengajaran, bahasa, itu persoalannya, saya kira, itu persoalan yang terkait dengan, bagaimanakah bekal tadi, repertuar tadi, yang untuk bisa menyampaikan ini. Kemudian, mengenai budaya, juga harus tahu, bagaimana bekal untuk budaya ini. Budaya ini, macam-macam yang bisa dikatakan ini. Jadi, kalau misalnya, dikatakan, tadi, mengenai aurat, mengenai sholat, mengenai, ini apa, mengenai gender tadi. Sering orang mengatakan, bahwa gender itu, itu dari Arab. Saya kira, ini kita tidak bisa cepat-cepat, mengatakan begitu. Kita melihat, bahwa, kalau orang Islam itu, ada ketentuan, tentang perempuan. Bagaimana untuk perempuan, itu begini-begini. Bahkan, sekarang ini, sampai ada, RUU KKG. Itu persoalan, yang, orang saking bersemangatnya, untuk feministis itu, bahwa perempuan, dan laki-laki sama, itu sama persis sama. Kalau dia menjadi, super truck, maka, laki-laki bisa jadi super truck, perempuan pun, juga bisa menjadi super truck. Kalau laki-laki bisa, mengangkat, barber 125 kilo, maka perempuan, juga harus bisa, mengangkat, barber 125 kilo. Apakah bisa? Tidak. Allah memendikinkan, perempuan dan laki-laki itu, dalam kondisi yang, kebutuhannya masing-masing. Perempuan itu, diberi keistimewaan, karena dia, keistimewaan sendiri, laki-laki juga, beri keistimewaan sendiri. Laki-laki, perempuan itu, diberi keistimewaan, yaitu dia, nanti akan, hamil, melahirkan, menyesui, dan sebagainya. Itu membutuhkan, anatomi, yang membutuhkan anatomi, yang strukturnya, harus begini. Yang begini ini, tidak mungkin, dia harus mengangkat, barber sekian besarnya. Harus mengatakan, orang raga yang sama, dengan laki-laki. Tidak bisa. Jadi, tidak asal laki-laki bisa saja. Nah, semua yang bisa, akal, pikiran, perasaan, yang sekarang ini harus digantung, soal perasaan, itu juga harus dikantung. Tidak. perasaan yang kaitannya, dengan anak, itu akan beda. Karena apa? Hubungannya, ibu dengan anak, dan bapak dengan anak, juga tidak akan sama. Itu semua, yang islami. Oleh karena itu, benar, tadi yang dikatakan, Prof. Samsun, apa ya? Yang mengatakan bahwa, memang islam itu, membawa peradaban. Jadi, dimana saja, ada islam, maka disitulah, terdapat peradaban. Jadi, disimana ada islam datang, disitulah manusia-manusianya beradab. Nah, dari situ, maka kita menjadi tahu, bahwa, kalau orang mengikuti islam, itu, orang bisa mendapatkan, satu anugerah, untuk bisa mendapatkan, diri sebagai manusia yang beradab. Dan itu membuat, masyarakat, banyak yang mengikuti islam, sehingga, kalau kita lihat disini, kontak, bangsa-bangsa itu, dengan Arab, menjadi sangat besar, satu diantaranya, dengan Indonesia. Dan, satu diantaranya, dengan Indonesia ini, membuat, kita ini, menjadi, paham sekali, bagaimana, ini, oke, jadilah bahasa Indonesia. Maka, yang tadi mau saya garisbawahi, disini, bekal, repertoire, storage, itu, lewat, mbun pagi ini, membuat kita menjadi tahu, bahwa, budaya, nilai-nilai kehidupan itu, itu, akan muncul di masyarakat, dalam bentuk budaya. Budaya, tadi, saya katakan, ada tiga macam, sistem, kegiatan, dan ada artefat. Ada sholat, kegiatannya, ada adhan, kemudian, ada, beduk, atau, apa tadi, menara. Jadi, itu, sistemnya ada sholat, harus ada waktu, kemudian, kegiatannya, melakukan perbuatan sholat, dan melakukan adhan, itu. Kemudian, apa, budayanya, apa namanya, produk, benda aja, itu, artefaknya, itu bisa berupa menara, atau beduk, dan sebagainya, atau loudspeaker, itu. Nah, Nah, sekarang ini, lebih-lebih lagi, cahil lagi, sekarang ini, budayanya, dalam bentuk, bendanya, artefaknya, berupa HP. Sholat, setiap sholat, ada HP bunyi. Nah, ini, ini terkansir. Nah, itulah. Dan dalam hal ini, maka, kontak Arab dengan Indonesia, itu, itu melalui, terutama melalui bahasa. Dari bahasa, itulah, itu akan berkembang pada budaya. Budaya itu, nanti akan muncul tujuh macam unsur budaya, itu akan semuanya masuk di situ. Nah, tentu saja, dalam waktu kesempatan yang, setengah jam, satu jam, itu tidak mungkin ya. Saya minta maaf, ini saya sudah menggunakan waktu yang lama, tapi, apa boleh buat, karena kemauan saya besar, banyak yang akan saya kemukakan, saya hanya menurutkan judul-judul saja, nanti silahkan mengembangkannya sendiri. Yang penting adalah, pertanyaan saya di awal tadi, apakah ini, nah, ini saya menurutkan mengenai story, Person and Identifying Reference, itu penyerapan dengan adanya penyerapan. Saya hanya menggunakan, orang yang, orang yang, apa, membaca, membaca satu buku, dia membaca berdua, atau dia membaca, tapi sesudah membaca yang lain, atau dia membaca, dia tahu, kemudian baru tahu ada, dengan dapat pengajaran, apa-apa ini, maka muncul perbedaan yang berbeda. Itu artinya, semua yang sudah masuk di cerita, akan menjadi reference, untuk menerapkan penyerapan ini. Nah, ini yang tadi saya katakan, ada beberapa contoh, ini yang menarik juga, saya sendiri tidak tahu, bagaimana Imla ini, pembelajaran Imla ini, ini analisa, ini analisis ya, urgensi analisis kesalahan, dalam, apa sebabnya, di dalam Imla itu, ada kesalahan. Ya, karena saya pernah mengajar Imla juga, jadi tahu, bagaimana. Itu sebetulnya, kuncinya di satu tempat, yaitu pada bunyi bahasa, fonem. Orang Arab, orang Arab, itu, mempunyai, apa, artikulasi, yang sudah terbentuk, sehingga bisa mengucapkan, membedakan, antara, antara, dhok, dan dhot, antara, sot, dan sin, antara sin, dan shin, antara, kof, dan kaf, kalau, orang tidak, tidak Arab, ada sulit, saya pernah mendapatkan satu hadiah, pada waktu saya pergi ke luar negeri, belajar bahasa asingnya itu, kemudian tahu-tahu dapat hadiah, hadiahnya apa, hadiahnya, ya ada hadiah, pokoknya ada hadiah, siapa yang terbaik lah, Mbak Pecah ini, ada hadiah. Nah, kemudian hadiahnya itu, menunjukkan, akan menunjukkan bahwa, saya ditanya, bisa bahasa apa, ternyata, fonim bahasa Arab, mengucapkan, artikulasi, untuk mengucapkan bunyi bahasa Arab, itu bisa membuat, orang bisa berbahasa, bahasa asing yang saya jumpai itu, sehingga bisa melahirkan, di antara yang lain itu, bahasa yang, anap ucapan yang bisa baik, jadi hanya disebutkan waktu itu, yang mengajak itu adalah, bahasa linguistik, dari bahasa Indo-Eropa, itu dikatakan bahwa, karena kamu bisa tahu bahasa Arab, maka, kamu mempunyai suatu kebiasaan, untuk mengucapkan, artikulasi bahasa Arab, nah, artikulasi bahasa Arab, itu bisa dipakai, untuk menjangkau, bahasa-bahasa ini, nah, adalah itu, antara lain, suatu keuntungan, keberuntungan, orang bisa mengucapkan, artikulasi Arab, saya tidak tahu, apakah imlatnya sampai di situ, hanya saya tertarik pada, ini, pembicaraan mengenai, orang-orang seksual, ini saya kira, persoalan-persoalan seperti itu, menjadi, apa, penting, untuk bisa kita pikirkan di situ, jadi, saya sudah menyebutkan, persoalan, mengenai, tadi, Egyptian, kolokial, karena kita juga tahu, bahwa, di Mesir, itu, ada kolokial, bahasanya, Arabnya, yang, yang sangat khas, Mesir, sampai sekarang itu, orang belajar, kata-kata Arab, yang, sering dipakai, di telat, ibadah itu, itu, bahasanya, misalnya, gym, kan, itu, kan lain, itu, jadi, saya itu, mengapa begitu, itu, jadi, saya tidak tahu, bagaimana itu, yang kedua, mengenai, terjemahan, mengenai Arab, apa, terjemahan, Ali Imran, terjemahan dari, Quran, kebahasaan Indonesia, kemudian, saya sebutkan, sudah punya, ada distasi seperti itu, kemudian, juga persoalan, morfologi, bahasa Arab, morfologi, bahasa Arab, itu, kita melihatkan, pada satu tadi, saya katakan, bentuk, jadi, bentuk, apa, apa namanya, aglutinatif, dan fleksi tadi, yang membuat kita itu, bisa berpikir begini, karena kalau fleksi itu, itu terbentuk dalam dirinya, tapi kalau aglutinatif, seperti bahasa Indonesia, hanya ditempel-tempelkan, nah, jadi, kalau saya sekarang menulis, saya besok menulis, saya sudah menulis, itu, tunggu tinggal, saya sekarang, besok, kemarin, itu tinggal, tempel-tempelkan saja, tapi kalau dambah, sarap kan tidak boleh, seperti itu, harus berpikir lagi, kalau kemarin, oh, madhi ya, sampai kata madhi, itu dipakai untuk, pasal lampau itu, madhi, oh, sudah madhi, sudah madhi, artinya sudah memang, fiil madhi loh itu, artinya sudah masal lampau, artinya bahwa, itu perubahan, nanti akan menyangkut, pada morfologi, nasarofnya itu, oke, kemudian, sosiologi sastra, yang sangat menarik, terutama pada, persoalan sastra ini, yang tadi saya katakan, apa tadi, oke, nah, kemudian di Montana State University, Pak, Pak Sitkon ini, sudah sampai di, ano ya, di Montana ya, Pak ya, jadi ini, selamat deh Pak, itu, dah, jadi itulah beberapa hal, yang bisa menjadi contoh, dan silahkan ini, dengan demikian, maka, maka, kalau kita lihat di sini, maka, orang, mengatakan, pengaruh bahasa Arab, dan pada bahasa Indonesia, mengapa Arab, mempengaruhi Indonesia, itu, pengaruhnya itu, di sini saya tebutkan, pada yang pisan, merah itu Arab, motivasi penyerapan, satu, karena geografi, misalnya, Arab Persi, Jawa Indonesia, atau dominasi, saya Belanda Indonesia, dulu, itu orang harus pakai bahasa Belanda, tadi dominasinya kuat, tapi sekuat, nanti kalau kita lihat di sini, dalam bahasa Indonesia, masih kalah dengan bahasa Arab itu, interest, karena Arab Indonesia, misalnya, Indonesia Tionghoa, Tionghoa Indonesia, tapi itu semua, bisa menjadi pengaruh, nah, jadi pengaruh yang besar, orang berkontak, itu akan seperti itu, oke, kemudian budaya Arab, banyak sekali, kita mengambil contoh, di sini, tadi saya hanya mengambil bahasa, sastra, yang merupakan, menyampaikan ide dan sistem, kemudian, tapi juga, yang harus kita perhatikan di sini, persoalan, bagaimanakah, konsep budaya itu sendiri, yang nanti muncul, dalam kehidupan orang Arab, masuk dalam kehidupan orang Indonesia, yang memperhatikan, memperhatikan budayanya, budayanya harus memperhatikan, sistem, kegiatan, dan artefak, seperti itu tadi, nah, saya kira, cukup itu, nah, sebetulnya, mengikuti, renungan, mbun pagi, ini bisa kita memandang Arab, bagaimana kita pandang Arab, apakah, cukup pandang saja, atau menentukan, itu, nah, menjadi, unsur kita, menjadi, bantuan kita, menentukan, menentukan sikap, tindakan, dan laku kita, menghadapi, Arab ini, artinya, bagaimana kita merasa penting, apa tidak, dan, untuk ini, maka kita, mesti merasakan, bahwa, belajar dari, mbun pagi, sederhana, maksudnya, ini hanya sampaikan, secara sederhana, tapi, harapannya, bisa menyejukkan, mudah-mudahan, yang tidak merusak, dedaunan, tempat, dimana, ia berpijak, bahasa Indonesia, salah juga ini, harus dikoreksi, bukan dimana, pagi, diganti tempat, jadi, dimana hilang, itu semuanya, hilang, oke, ini saya hanya mengutip, dari Google, jadi, tidak boleh, jadi, mbun pagi, telah memperluas, kesadaran, perlunya, tahu tentang, studia Arab, bahwa, studia Arab, itu penting, diperlukan, nah, studia Arab, itu penting, diperlukan, oke, studia Arab, penting, terima kasih, mbun pagi, Alhamdulillah, Robil Alamin, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, semoga, manfaatnya, oke, apa itu, mari kita, beri, kemudian, kemudian, Prof, Hamama, terkena, dari, diperlukan, dari, semuanya, terjajar, studia Arabnya, sangat, komprehensif sekali, dari segi budaya, dari segi terjemah, dan juga, dari segi penyerapan, nah, ini Prof, ada beberapa pertanyaan, yang ada di chat room, yang pertama, dari Pak Ali Burhan, ini mohon pencerahan, dari Prof, Hamama, bahwasanya, bahasa Arab, sebagai bahasa resmi, bahasa resmi PBB, namun, realitasnya, masih terkesan, termarginalkan, ini dibuktikan, dengan masih sulitnya, bahasa Arab, untuk dipakai, sebagai sarana publikasi, sampai sekarang, belum ada di Indonesia, jurnal bahasa Arab, yang terindeks, fokus, yang mengakobodir, artikel bahasa Arab, yang berbahasa Arab, yang ada, jurnal studi hitam, yang menerima, artikel bahasa Arab, itu pun slotnya, sangat terbaca, itu pertanyaan, yang pertama Prof, iya, betul, langsung saya jawab, boleh, boleh Prof, ya, baik, pertanyaan itu, bagus, karena pertanyaan itu, merupakan, suatu pertanyaan, yang, menampilkan, rasa keperhatinan, rasa keperhatinan, itu menampilkan, bahwa, ada kesadaran, itu penting, tapi, realitanya, tidak bisa memahami, bahwa itu penting, begitu ya, ini yang harus kita pahami, pertanyaan itu, nah, sekarang, orang menganggap, itu penting, tergantung pada, sekali lagi, storage, diantara storage, itu adalah, interest, ada, tidak interest, ada, tidak minat, ada, tidak merasa itu penting, nah, sekarang, kita lihat saja, di Indonesia, bagaimana, sudahkah, kita di Indonesia, juga seperti itu, itu persoalannya, apakah orang merasa, sudah penting, bahasa Arab itu, padahal, Kak, tadi saya kemukakan, di situ, saya hanya akan mengemukakan, kita itu, hakikatnya, mayoritas, muslim, mengapa, mayoritas muslim, ya, karena dihitung saja, kepala-kepala dihitung, berapa puluh juta, ratusan juta, kepala-kepalanya, saja lah dihitung, setelah kepala dihitung, kemudian, kehidupannya, bagaimana, bagaimana kehidupannya, setelah itu, dilihat, nilai-nilai, dalam kehidupannya, siapa sih, semuanya, akan membetulkan, bahwa, Indonesia itu, adalah, mayoritas muslim, nah, kalau mayoritas muslim, benarlah, apa yang disampaikan, oleh Pancasila, apa, Pancasila mengatakan, apa, Pancasila mengatakan, sila pertama, sila pertama itu apa, ketuhanan, yang mahasiswa, dalam undang-undang dasar, dan sebagainya, persoalan keimanan, menjadi sangat kuat, sehingga, kalau Islam itu, pasti, pasti, dan pasti, identik dengan, bahwa cinta, pada tanah airnya, tadi, saya mengambil, mengutip, Pak, Qurayshihab, ya, itu, dan itu, sebetulnya, ada yang dikatakan, hadith, tapi hadithnya, katanya, kurang, cari, apa, syarat yang kuat, tapi, bahwa, apa yang disampaikan, di dalam, kubul waton, minal iman, itu, itu ekspresinya, banyak kita jumpai, pada hadith, hadith, dan sebagainya, artinya, bahwa, memang, cinta tanah air, itu, adalah, itu memang, keharusan, merupakan, satu unsur, kalau orang mengatakan, beriman, kalau saya tambahkan, kalau orang merasa, beriman, maka orang itu, ya itu yang sudah berasa, beriman, imannya bagaimana, nah, kalau itu, sudah diatur oleh, dalam Pancasila ada, ketuhanan yang ma'asa, beriman, kepada Tuhan yang ma'asa, percaya, kepada Tuhan yang ma'asa, nah, sehingga, dengan demikian, maka, orang tidak bisa, mengatakan, saya itu sering sedih, kalau mengatakan, kalau menurut gini, Islam, Indonesia itu, satu, hanya dua, yaitu, Islam dan nasional, masuk Islam dan nasional, Islam itu, tidak nasional, ini yang harus diperhatikan, bahwa Islam itu, yang, tadi dikatakan, bahwa Islam itu, bahwa kita itu, mencintai tanah air kita, bagaimana kita, misalkan tanah air kita, tidak cinta pada tanah air kita, ada, misalnya saja, kita harus mencarah, pada kekuasaan kita, pada amir mu'minin, pada tokoh-tokoh, agama kita, dan semuanya itu, nah, inilah, jadi, saya kira, yang harus kita perhatikan, bahwa adalah, kita adalah, adalah, juga, orang yang cinta tanah air, dan tidak kebangsaan, jadi, salah, kalau kita itu, dipecahkan antara, Islam dan nasional, saya yakin, bahwa orang Islam itu, nasional, semuanya, nasionalis, nasionalis itu artinya, memperhatikan ini, silahkan ekspresi, ekspresi, pada kegiatan Islam, kalau ada, rumah sakit Islam, apakah tanya, kalau mau, apa namanya, menolong pasien itu, tanya dulu, kamu Islam enggak ya, Islam apa ya, enggak kan, nah, jadi, siapa saja, kalau ada bencana, banjir, gempa bumi, dibantu, apa, ditanya dulu, Islam apa, bukan Islam, apa, kamu Islam apa, nasionalis, nah, ini, jadi, semuanya itu, dibakai untuk bangsa, jadi, saya kira, tidak ada, Islam yang tidak untuk bangsa, semuanya, supaya menolong, sesama manusia, karena, di dalam Islam, ada, itu, namanya, apa, apa namanya, bahwa, Islam itu, itu, itu kan, harus mencintai, harus, bermanfaat, pada orang lain, anak, ha'um, linas, jadi, kalau, anak, ha'um, linas, itu, artinya, yang memberi manfaat, pada orang lain, lah, orang lain, yang paling dekat, yang paling, se, 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 terasa, membuat hitungan saja, 98, apakah, menghitung itu, 98 itu, 24, 10, tambah 8, enggak kan, itu kan, menunjukkan satu kesatuan, dan menunjukkan, bahwa, itu adalah, cinta bangsa, itu, jadi, persoalannya adalah, bahwa, kita itu, dalam Islam, itu, mestinya adalah, cinta, bangsa, nasionalis, dan, sosialis, sejadi adalah, itu, Islam dengan, aktivitasnya, itu semuanya, untuk bangsa, jadi, saya kira, apa, itu yang perlu kita perhatikan, sehingga, kalau, orang mengatakan, kok tidak suka, pada, ini, pada, itu, pada Arab, pada, itu, itu karena, belum mempunyai, bekal, yang, buat dia paham, mengenai, siapakah Islam, apakah Islam, dan, apakah aktivitasnya, dan, bagaimana, dia beraktifisat, dalam historis, perkembangannya, di Indonesia, saya kira, harus kita perhatikan, saya menajak contoh, yang baru saja, saya ikuti, yaitu, persoalan, pendirikan, Masjid, At-Tanwir, di Jakarta, Masjid At-Tanwir, itu, Masjid yang modern, yang bagus sekali, kesadaran, kebaruannya, kemajuannya, itu sangat luar biasa, saya belum pernah lihat, itu, ada, tidak Masjid, yang sudah ada, rafinasi, mengenai air, yang dipakai, menjadi bersih lagi, satu, kemudian Masjid, yang bisa dipakai, untuk tidak usah, golongan saya ini, golongan saya ini, tidak ada, jadi, yang merasa, baru Masjid, untuk shalat, silahkan, masuk di situ, nah, gitu, nah, itulah, jadi, saya kira, yang perlu diatakan, bahwa, bangsa itu, menjadi penting, karena bangsa itu, adalah kita itu, sesuatu yang satu, dalam kesatuan dirinya, dan semuanya, sesuatu yang satu itu, sudah memilih Islam, dan Islam itu, semuanya tadi, pada Arab, sudah banyak, saya kemukakan di situ, mengenai Arab, itu semuanya itu, jadi, dengan demikian, mau tidak mau, pasti, kita perlu tahu, mengenai Arab, kitabnya, ya kok, Muhammad, Nabi Muhammad, salallahu salam, itu kok, orang Arab, kok tidak milih orang Indonesia, kok tidak milih orang Jawa, misalnya, kok tidak milih, saudara saya, misalnya, kan, tidak bisa seperti itu, itu sudah terpilih, yang milihkan siapa, yang milihkan Tuhan, yang Tuhan, mahabijaksana itu, mahabijaksana, maha kuasa, maha tahu, maha segala banyak, maha segala macam, maha 99, apa namanya, itu, Asma'ul Husna itu, ya, kok disebut Asma'ul Husna, kok mau disebut saja, nama baik, Allah, gitu saja, semuanya mau di Indonesia kan, ya silahkan, tapi ada bahasa itu, harus di pikirkan juga, ada rasa bahasa, rasa bahasa, jadi kalau ada transfer, mesej, itu juga harus dipikirkan, juga menerasa bahasa, nah, jadi tidak asal, menurut di terjemahkan, begitu saja, tidak bisa, coba perhatikan, sekarang terjemahan-terjemahan itu, nanti akan menjumpai, sejumlah, struktur, yang rasa bahasanya, itu tidak masuk, di dalam diri kita, sebagai bangsa Indonesia, banyak contoh, banyak penelitian, yang sudah dilakukan, saya mengambil satu contoh, tadi, satu buku tadi, yang buku, hasil penelitian, dari, fakultas, sastra, jurnisan sastra Arab, dari, jadi, apa, pulang tahunnya, yang keberapa itu ya, itu, mungkin, Prof. Samsul tahu, silahkan, atau Prof. Sa'idu, silahkan, mohon Pak Sang itu, silahkan, itu bagaimana, sini banyak, dari tulisan sastra Arab, yang mempunyai tulisan juga di situ, Pak Amir Ma'ruf, yang ada juga, yang ada tulisan pada pengantarnya, apa yaitu, ada, bagus sekali itu, pokoknya, jadi, itulah, apa, supaya itu juga menjadi, penggali semangat, Tuh, 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 mau menambahkan sedikit, memasukkan sedikit, Tuh, iya, Mongkol, oke, tadi, pertanyaan, kaitannya, dengan negara-negara Arab, yang tidak ada, skopus, jurnal skopus, dan sebagainya, boleh saya, beri masukan, bahwa, di, Universitas Sainusam, Mesir, itu, tempat, Universitas tempat, Almarhum, Bubaroro Barit, menimba ilmu di sana, saya pernah, duduk, di, tempat, dekat, pohon, yang dulu, pernah, duduk, Ibu, Profesor, Baroro Barit, di sana, ada majalah, namanya, majalah, ilmiah, muhakkama, Lidiro, Satil, Sarkid, Ausat, Balmustakbal, ya, jurnal, and the future studies, jurnal itu, sangat bergensi, di kawasan, Timur Tengah, jurnalnya, berbahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, itu, sangat terkenal, di kawasan Timur Tengah, cuma, itu, tidak terindeks, kopus, waktu, saya, dinas terakhir, saya membuat, Indonesian Corner, di, Universitas Sainusam, di, pusat Sudi Timur Tengah, dan, masa depan itu, sudah, saya bantu, apa itu, komputer, lengkap, dengan perangkatnya, mejanya, dan sebagainya, nah, di situ, sebetulnya, kami itu, akan menggaji, salah, dua orang, karyawan, staf di, Yainusam, untuk, mengelingkan, jurnal tersebut, agar, apa itu, bisa, online, dan, bisa terindeks, kopus, tetapi, karena, waktu, dinas saya, kemudian, teratas, maka, itu, tidak bisa, terahisir, karena itu, setiap, enam bulan, terbit, dan, artikelnya, bagus-bagus, nah, kalau di, Mesir, itu, untuk guru besar, itu, hanya, artikelnya, hanya, dimuat, di dalam, majalah, ilmiah, mukakama, istilahnya, kalau di sini, ya, terakreditasi, nasional, itu, cinta satu, dan cinta dua, tanpa, indeks, kopus, tapi, waktu itu, saya melihat, teman-teman, yang di Indonesia, sangat membutuhkan, maka, saya membuat, rencana itu, hanya saja, belum, terrealisir, saya harus, segera, pulang, karena, sudah habis, masa jabatan, sebetulnya, kalau itu, di, kelola, itu, KBRI, hanya mengeluarkan, uang, sangat sedikit, itu, membelikan komputer, masalah internet, kan, di Mesir, sudah, istilahnya, unlimited, tidak ada persoalan, gaji saja, karyawan, 200 dolar, satu bulan, itu, tidak ada persoalan, sebetulnya, gitu, cuma, ini, langkah-langkah kami, ini, tidak, dilanjutkan, oleh atas berikutnya, sehingga, teman-teman, yang sudah doktor, terutama, yang tahasus, itu, bahasa Arab, maupun sastra Arab, itu, mengalami kesulitan, untuk, menjadi guru besar, karena, tidak terindeks, kopus, saya sudah, mengarah ke sana, sebetulnya, waktu itu, gitu, itu saja, tadi, yang bertanya, tadi, supaya, diwakili, masalah itu, tidak, tidak penting, untuk, skopus itu, gitu, nah, itulah, Pak, yang tadi, saya katakan, istilah penting, itu, tergantung, pada, repertuarnya, Pak, kalau, menganggap, itu penting, akan, diusahakan, tapi, saya kira, rasa penting, itu, akan, bisa dimunculkan, dari mana saja, harapannya, mudah-mudahan, apa yang disampaikan, di sini, Pak, Prof Sangitu, menyampaikan itu, itu terdengar, menggugah, semangat, rasa penting, dari pihak penentu, kekuasaan, di sana, sehingga, itu, cita-cita, dari Pak, Sangitu, yang sudah dirintis, itu, bisa, bisa, dijalankan, dan, kemudian, bisa, dalam arti, disukseskan, untuk buat ini, karena, orang, orang menganggap, bahwa, itu tidak penting, bisa saja, karena, orang bisa, penting, dan tidak penting, tergantung pada, masing, kadang-kadang, tergantung pada, masing-masing individu, Pak, pada minat, masing-masing, tapi, oleh karena itu, saya kira, sekarang, di mana-mana, memang, segala skopus itu, saya sekarang, sudah mendengar lagi, Pak, baru saja, saya mendengar, bahwa, disini pun, sekarang ini, akan, gugur, itu, akan, apa namanya, menyusut itu, perasaan penting itu, tapi, saya berpikir, bagaimanapun juga, itu, saya kira, persoalan, adanya, ketentuan, semacam itu, itu, orang harus, dengan segala, kebijaksanaannya, mengambil, strategi, untuk bisa, menangkap, seperti itu, saya berharap, mudah-mudahan, apa yang saya, pengenal, Pak, itu, itu, bisa, mendapatkan perhatian, didengar, oleh semuanya, bahkan, selanjutnya, kalau bisa, itu, dari, RB Corner, di sini, itu, bisa, membuat, satu, semacam, suatu, usul, saran, pandangan, berdasarkan, pembicaraan, pembicaraan, di sini, itu, untuk, melahirkan ini, ini, saya kira, sangat penting, memang, kadang-kadang, sesuatu yang menjadi keputusan itu, akan, didorong oleh banyak pihak, nah, mudah-mudahan, ya semua, oleh karena itu, tadi, saya harap, saya, membun, bagi, betul-betul, menjadi penyejuk, dan menjadi penawar, untuk bisa memberikan pewangian, di seluruh dunia, termasuk, yang ada di Mesir, ini, untung, beruntung, kita bersyukur, ada, ada, yang begitu, besar peranannya di sana, tapi, tetap, anu, Pak, meskipun, sudah selesai jabatannya, sesuatu yang sudah dicetak oleh, perawasan itu, akan, insya Allah, nanti akan bermunculan, entah kapan, munculnya, tapi, saya kira, dengan munculnya di, forum ini, itu, akan bisa, menjadi, realita, realita, pada masa-masa yang akan datang, silahkan, semua yang menampilkan, yang menampilkannya, akan, bisa mendapatkan manfaat, dari situ, maka, guru besar, guru besar Arab, akan bisa menjadi, lahan, untuk bisa, mendapatkan, kesempatannya di sini, saya kira, perawasan itu, jadi, sekali lagi, saya katakan, bahwa, semua, semua yang, orang kita, kadang-kadang merasa, ini penting, tapi, kalau, itu tidak, ya, karena itu, rasa penting, itu tergantung, pada, storage masing-masing, jadi, kalau kita, sudah memahami itu, maka, kita tidak akan, bisa, memarahi orang, karena, orang itu, memang terbatas, storage-nya, jadi, misalnya, itu, begitu saja, kecuali, dengan dorongan, dorongan, dan strategi-strategi, yang bisa kita lakukan, di antara strateginya, adalah, airbag corner, nah, kalau ada, bentukan airbag corner, di mana-mana, mungkin, itu juga, akan besar, saya kira, ini, saya kira, satu, inisiatif, yang sangat penting, sangat bagus, kegiatan, yang insyaallah, akan bermanfaat, jadi, lebih unggulan lagi, studi Arab, itu, gitu Pak, mudah-mudahan, ada gunanya, saya kira, banyak gunanya Pak, saya kira, banyak gunanya, hanya, mudah-mudahan, bisa menjawab, dalam waktu sementara, untuk selanjutnya, dijalankan, diikuti, ditingkatkan, dalam bentuk-bentuk, yang lain, gitu, gitu ya, bagus, bagus, sebetulnya, itu bisa, ditindaklanjuti, artinya, nanti, yang merasakan, itu ya, angkatan, Mbak Rika, yang muda-muda, yang masih dokter, itu, kalau itu, bisa, apakah, melalui, melalui, RIP Corner, atau, melalui, KBRI, betulnya, itu, sangat bisa, sekali, itu, hanya soal, full saja, dan, KBRI, banyak, anggarannya, banyak, itu, kalau, ada perhatian, ke sana, saya kira, itu, cepat sekali, mungkin, satu tahun, dua tahun, sudah seobos, sebetulnya, Pak Sang, itu, silahkan, melanjutkan, Pak, melanjutkan, untuk usulnya, juga, Pak, pengalaman, Bapak, sangat berguna, Pak, itu, nanti, untuk bisa, membimbing, yang berikutnya, itu, Pak, jadi, kalau, sudah pernah, dirintis, bagaimana, perintisannya, bisa, dalam, atau, nanti, mungkin, Pak Sang Sul, bisa, membuat, apa namanya, itu, perencanaan, untuk, mengusulkan, ke sana, Pak, saya kira, supaya, orang merasa, penting, jadi, pokoknya, kita, potensial, di sini, saya lihat, sudah bagus, tindakan, yang sudah dibuat, yaitu, dengan adanya, RP Corner, saya kira, membuat kita, itu, sekarang, menjadi, banyak, aware, dari, banyak hal, itu, insya Allah, insya Allah, itu, silahkan, potensi-potensi, ditingkatkan, banyak, hal, yang masih bisa, kita lakukan, dibutuhkan, oleh, masyarakat, yang sangat, sangat penting, itu, gitu, Pak, insya Allah, I'm very nice, 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 baik, ini masih ada pertanyaan, Prof, ya, Manggol, dari, Prof, Mubik, Abdul Wahid, ya, mohon, ini bertanya, yang pertama, mengapa orang Arab, di masa ini, terutama, yang berpendidikan Barat, cenderung tidak percaya diri, dengan menggunakan, bahasa Arab, terutama, dalam forum ilmiah, yang kedua, mengapa, puisi, syair dalam sasra Arab modern, cenderung keluar, dari pakem, asalnya, yang terikat dengan, rima, bahar, dan kofiah, demikian, Prof. Ya, itulah, ini yang saya kira, sekarang, sedang merebak, kita di masyarakat kita, maka, saya kira, begitu, saya diminta, untuk bicara ini, saya berada, arah saya itu, yaitu, supaya kita bisa benar, benar, untuk memandang, sesuatu yang kita perlukan, jadi, orang kadang, karena kurangnya, pengetahuan, mengenai Arab, maka, tidak bisa memberi, penilaian, yang wajar, itu bisa, karena kurangnya, bahan, untuk bisa, memahami, Arab itu apa, dan kemudian, juga, lebih deras, arus, dari tempat lain, begitu, tapi, ada pengalaman saya, Bu, ada pengalaman saya, waktu saya, itu, studi di, Jogja, selesai, kemudian, saya dapat, ditawari, studi di, Perancis, kemudian, di sana, saya lihat, studi, Arab itu, sangat, sangat, besar, di Arab, sangat, sangat, besar di, Perancis itu, perpustakanya, sangat, bibliotek nasional, kemudian, saya ambil, saya mendapatkan, sejumlah, kitab-kitab, yang di tempat lain, sulit, tapi, di sana, justru, ada, itu, kitab-kitab, itu, saya kira, betul, nah, di situ, saya mendapatkan, dosen, bahasa Arab, orang Perancis, di Sorbon, di Paris 3, itu, mengajarkan, bahasa Arab, luar biasa, bagusnya, gampangnya, setelah, saya melihat, saya mendapatkan, pelajaran, bahasa Arab, di Indonesia, dengan cara, di Indonesia, kemudian, saya masuk, di sana, saya mendapatkan, jantung, begitu, aduh, saya memberi perhatian, yang luar biasa, di sana, karena, saya merasa, kok gampang sekali, ya, sistematis sekali, ya, jadi, berdasarkan, seolah tadi, eksisensi manusia, dalam berpikir, jadi, manusia berpikir, dalam, seperti, saya, dan setelah itu, saya membaca-baca yang lain, misalnya, di dalam Islam, ada konsep akal, ada konsep akal, konsep akal, itu ternyata, dalam Islam, kalau dikembangkan, luar biasa, itu, sangat besar sekali, di situ, bisa sampai kepada, kepahaman, seseorang, melihat, membaca, mendengar, menghadapi sesuatu, nah, hanya kita kurang ini, sampai kita, kita itu, hanya membaca, apa, buku-buku, barat itu, dari, sistem bahasa, sana, maka, dengan fleksinya juga, dikiranya, fleksi Arab, dan fleksi Inggris, sama, atau fleksi Inggris sama, salah, tidak sama, itu semuanya itu, tergantung pada, konsep berpikir tadi, nah, itulah, jadi, saya justru mendapatkannya, juga justru dari, orang sana, jadi orang sana itu, tapi, tidak semua orang, itu akan mempunyai, pikiran seperti itu, hanya orang yang, sadar, yang beruntung, bisa memahami ini, sampai saya pulang, saya membawa, buku itu, buku-buku Arab itu, belajar bahasa Arab, karena saya pikir, kok gampang banget ya, cara memaham, merhatikannya, jadi bagaimana kita melihat, mulai dari segi fonem, bagaimana, fonem, bagaimana, orang bicara dengan Tajwid, bagaimana, bagaimana orang bicara tentang, huruf-huruf tadi itu, mengeluarkan hurufnya, itu bagaimana, mengapa, kok dia bisa mengeluarkan huruf ini, misalnya seperti itu, itu sampai pada anatominya, jadi dengan begitu, orang bisa mengatakan, nah, sehingga tadi, ada penilaian, mengenai bunyi bahasa Arab, itu, hakikatnya, kalau di ucapan, betul, itu akan bisa, bisa memenciptakan, satu artikulasi, yang mampu, mengucapkan, banyak bahasa ini, nah, saya belum, membandingkan, dengan bahasa Sunda, bahasa Sunda, yang sulit, saya kemukakan, dengan mengucapkan, bunyi, yang berarti, warna merah, merah itu, bahasa Sundanya, berum, gitu ya, baru itu mengucapkan, itu juga gak gampang, itu gak sama, dengan orang Sunda, tapi itu semua kan, bisa dipahami, dengan artikulasi apa, yang mengucapkan ini, seperti ini, misalnya, baru saja soal fonem, belum soal frase, bersepulang soal idofah, mengapa idofah seperti itu, kan beda dengan naat maut, kok bisa begitu, misalnya, itu baru soal itu, manunya apa, nah, kemudian lagi soal, soal jumlah ya, kok jadi masuk di Indonesia, kok jumlah kok lain ya, kalimat kok lain ya, misalnya begitu, itu apa sebabnya, mengapa, jadi jangan kita nyafalkan saja, kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, artinya ini, kalau jumlah, artinya ini, tidak cukup begitu, jadi kalau dari segi ilmu bahasa, yang sekarang ini, kalau saya lihat, itu akan menunjukkan pada kita, mengapa orang Arab, kok mengatakan kalimat begini, mengapa orang Indonesia begini, mengapa jumlah kok begini, mengapa seperti ini, jadi antaranya seperti itu, itulah yang, nah sekarang modern itu, juga tergantung pada versinya, sekarang versi ini, mulai karena itu, itu dulu, dulu ini sejiri-jiri lagi, sebetulnya, yang bicara tentang modern itu, itu justru orang Arab sendiri, kemudian diambil orang Barat, kemudian orang Barat, kemudian membuat, merumuskannya, dengan istilah-istilah, bahasa sana, bahasa latin, bahasa yuran, dan sebagainya, masuk di sini, kita mengatakan, kita ambil dari sana, nah jadi, apakah, apakah yang sebut dengan, mindset Barat itu apa, mindset Timur itu apa, itu semuanya harus jelas, mindset Arab itu apa, mindsetnya apa, bagaimana caranya, saya kira itu menjadi penting, untuk, contoh bahasa Arab itu, contoh yang sangat, sangat konkret, sangat konkret, itu contohnya, nanti kalau mau, bisa dilihat, terjemahan Al-Quran, di Departemen Agama, itu contoh konkret, orang Indonesia, menerjemahkan, bahasa Arab Al-Quran, itu, itu, itu menjadi, satu pelajaran, yang sangat jelas, belum lagi, nanti bahasa Arabnya, kologial, bahasa Arabnya, di Mesir, itu, saya kira, sudah ada khasnya sendiri, kemudian ada, bahasa Arabnya, mana dia waktu itu, saya cekatkan, kemukakan lain lagi, bahasa Arab di Libya, apa ya, itu ada lagi, ada hal yang, jadi masing-masing itu, tergantung pada tadi, repertoarnya masing-masing, itulah, jadi, saya kira, satu titik, yang bisa saya kemukakan, nanti, apa lingkarannya, silahkan, ibu dan bapak sekalian, nanti membuatnya sendiri, mudah-mudahan, ada manfaatnya, itu saja, ada lagi pertanyaan? terima kasih, Prof, atas penjelasannya, karena, waktu itu, sudah, menunjukkan, jam 15.19, jam 15.19, sebetulnya, masih ada, beberapa pertanyaan, kalau, Mbak Rika, kalau, boleh menambah sedikit, Jepro, monggo prop, ya, pertanyaan, teman kita, tercinta itu, Prof Muhbib, dari, UIN Sharif Hidayatullah, tentang, bukan, 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 tidak bangga ya, di Indonesia, sendiri saja lah, coba, kita, lihat, mahasiswa-mahasiswa, di, UIN IAIN, seluruh Indonesia, dia lebih bangga, kalau, mata kuliahnya itu, hermeniotik, daripada, tafsir, padahal kan, sama saja itu, persis, seperti apa, yang dikatakan, Prof Kamamah tadi, bahwa, baharat itu, mengambil dari, istilah-istilah Arab, iya, betul, dengan sangat indah, dikemas dengan indah, kemudian, disajikan, menarik perhatian, sekarang, kalau, coba, mahasiswa UIN gitu, ditanya, baru, kuliah apa, kuliah hermeniotik, kelihatan bangga sekali, daripada, kuliah tafsir, padahal, sama saja, itu, buku-buku, Prof Kamamah itu, sudah, saya, copy semua itu, ada, untying, tag, jul, kemudian, the interpretation, itu, his, dan sebagainya, yang interpretasi, interpretasi itu, itu, memang, kemasannya, kritikus, barat itu, mengemas, kerangka, teori, dan metode, begitu, bagus, itu, sehingga, mudah dipahami, itu, beda, kalau yang, kritikus Arab itu, mutar-mutar, mutar dulu, nanti baru, isinya itu, hanya, satu, apa itu, istilahnya, satu paragraf, atau apa, begitu, ini, sebetulnya, bagaimana, kita mengkondisikan, ya, mengkondisikan, maka, kalau saya mengajar itu, baik istilah dari Arab, maupun istilah dari Barat, saya kemukakan, saya padananya, loh, ini loh, sebetulnya duduk persoalannya, sebetulnya itu, Prof. Muhbeb, Matunun, kalau saya tanggapi, Pak Prof. Sang itu, ini, saya sebutnya, tadi maukan, tapi, karena saya, waktunya sudah banyak sekali, menggunakan waktu, jadi, ada satu buku, yang sebutnya, saya pakai untuk bicara ini, yaitu ini, oneself as another, yang tadi, saya katakan, dari Paul Riecker, itu buku yang sekarang, populer orang Indonesia, bangga banget, itu mengatakan itu, padahal, itu kalian, itu yang saya kemukakan, tadi, di situ, yang namanya, tadi, apa namanya, bekal tadi, bekal, kemudian gambar, ini ya, ini bukunya ya, bukunya ini, Pak Prof. Sang itu, ini bukunya, oneself as another, jadi itu, ya ini, jadi, orang, mungkin Prof. Sang itu, sudah fotokopi ya, silahkan, belum, nanti, minggu depan, kami sewan, ya, oke, bisa, bisa, saya masih ada beberapa buku, ada lagi, ada lagi yang, kalau saya bisa juga, mengemukakan di sini, banyak lagi, Pak, kalau orang mengatakan, sekarang juga bukunya populer, Pak, tapi bukunya itu, bahasa Inggris, Pak, dan bukunya itu, pengarangnya juga terkenal, namanya, Hans George Gadamer, bahwa ini, truth and method, truth and method, jadi, kalau kita lakukan penelitian, kalau kita mengatakan, ini benar, apa tidak, sebetulnya tadi, yang saya kemukakan tadi, itu, sebetulnya, itu kan bisa dipahami dari situ, tapi sebenarnya, kita itu sudah pintar loh, jen-jennya itu, tapi kadang-kadang, karena kita tadi, seperti, Prof. Sang itu, mengatakan, bangga dengan, mendapatkan, buku-buku seperti ini, saya sebetulnya, ini menyiapkan, sejumlah buku, Pak, ada, here, ada segala macam, itu semuanya, itu memang, buku-buku yang sekarang populer, karena apa, Pak, karena sekarang ini, jalur dari, barat kan deras masuknya, Pak, dan terutama juga, derasnya itu, karena, pengajarnya, juga banyak yang, empor dari sana, diajari oleh orang sana, sehingga semuanya, bukunya dari sana, tapi, sehingga itu, semuanya kan, merupakan hasil pemikiran, kita itu, sudah diperkenalkan, seperti, seperti yang, saya katakan, akal, Pak, akal, ya, kata akal itu, itu dalam bahasa, bahasa Arab, akal, kemudian masuk dalam Al-Quran, akal, pikiran, kemudian sampai pada, Al-Quran itu, ada, ada, ada mengatakan, afalatatafakarun, afalatafakarun, afalatatafakarun, dan semuanya, itu kan banyak sekali, kemudian akal itu, dikupas, bagaimana akal itu, orang berpikir itu, bagaimana, orang berpikir itu, sebenarnya ke potensi apa, itu, ada, nanti ada potensi, kemudian ada imajinasi, kemudian ada lagi, khayal, dan semuanya, itu, itu kan kita, kita bisa berpikir, Pak ini, nah, ini kadang-kadang kita itu, tidak mau begitu, karena ada bukunya, sudah ada gitu, kita mengikuti saja, tulisan Paul Ricker, yang one self as another, itu, itu sekarang populer sekali itu, kalau Brian itu ya, itu juga sudah seperti itu, nah, jadi, kalau kita sekarang, ayo kita, di dalam RP Corner itu, itu kita melihat sekarang, kita itu, oke deh, kita sudah dapat arus banyak dari sana, kita mulai membaca buh itu, melihat kita pikirkan ini, sebetulnya bagaimana atau ini, kita pakai akal pikiran kita, Allah itu membahas kita itu pinter, bahwa akal kita itu berkembang, akal kita itu tidak mandek, Allah memberikan kita, bedanya manusia dengan binatang, itu kan akal, tapi akal itu, tidak statis, akal itu akan bisa, karena punya potensi, diberi oleh Tuhan, potensi, potensi itu tergantung pada konteks, yang bisa masuk, untuk masuk ke benar, dan sekalian konteks itu, datangnya dari mana, kita sendiri yang mau mendatangkan konteks itu, nah, masalahnya kita mau apa tidak, sebetulnya, kalau dulu itu, kita itu sudah jenis, sudah pintarnya, mereka itu dulu yang dari orang Arab sendiri loh, tapi kok terus kita, kok kelepian gitu ya, maaf, maaf ya, lalu jadi mereka, arus dari barat begitu perlu, arusnya di sini, sehingga sampai sekarang, ini ada kebanggaan Pak, coming from the west is better than others, katanya begitu Pak, nah itulah yang saya, saya tanya, kalau mereka coming from the west itu, west dari mana, kalau dari mana itu, kalau Indonesia baratnya itu ya Arab, gitu loh, tapi kan orang mempunyai konsep sendiri, barat itu apa, nah ini loh Pak, jadi itu persoalan sendiri ya, jadi seakhirnya sekarang, itu kita tidak usah belajar, tapi kalau saya berpikirnya itu begini, kita tahu, kita pelajari dengan kan itu betul, betul, nanti kita akan bisa tahu sendiri bagaimana, karena semua ini, sambil saja satu contoh Pak, contoh sekarang, contoh konkret-kongret sekali, saya baru saja diskusi dengan orang-orang dari kedokteran, dari ahli medis dan sebagainya, orang yang mempunyai, apa namanya, keterlibatan besar dengan anatomi manusia, itu akan merasakan betapa, apa yang ada pada diri manusia itu, diciptakan oleh tan itu, itu kemanfaat yang sangat besar, luar biasa, dan kepintaran yang luar biasa, sampai saya bertanya, orang yang seperti itu, pasti akidahnya harus kuat, saya katakan begitu, tapi tentunya tidak semua Pak, tidak, bahkan yang tidak mau Islam juga banyak, tapi artinya, bahwa itu persoalannya dirinya sendiri, tidak mau, nah ini, jadi persoalannya, jadi sepertinya dikembali pada dirinya sendiri, nah oleh karena itu, ayo, inilah sudah ada wadah namanya, Arabic Corner, sudah ada kegiatan yang dikelola, yang dikelola, dalam bentuk embun pagi, kita berterima kasih, pada Prof. Samsul dan teman-teman, dan Alhamdulillah, Allah memberikan kanugerahannya semuanya, sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Tuhan akan memberikan, pertolongan pada kita, apabila kita bersedia, untuk mempunyai meningkatkan kualitas diri kita, InsyaAllah, Amin, Allahumma Amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Amin, Terima kasih, Prof. Hamamah, atas waktu yang diberikan, dan juga penjelasannya, yang sangat tajam ya Bu ya, kita garis bawahi, Bapak Ibu, jadi, bahwasannya, memang, bahasa Arab itu sangat berpengaruh, ke dalam bahasa Indonesia, dan juga masyarakat Indonesia, karena, orang Indonesia adalah mayoritas Muslim, dan juga berinteraksi dengan bahasa Arab, sehari-hari, sebagaimana, saat berdoa, pada saat membaca Al-Quran, dia berinteraksi dengan bahasa Arab, salah satu, bukti nyata, bahwasannya memang, orang Indonesia itu berinteraksi, dan juga, sebagian memahami bahasa Arab, yaitu, adanya, gerakan 2-1-2 ya Bu ya, yang mana, pada saat itu, semua memahami, bahwasannya kata Aulia itu, adalah pemimpin, itu adalah bukti nyata, bahwasannya orang Indonesia, berinteraksi dengan bahasa Arab. Baik, untuk berikutnya, saya kembalikan ke host, kepada Ibu Sri Lestari, terima kasih Bu, mongga Bu. Baik, terima kasih Bu Rika, dan terima kasih juga, kami sampaikan kepada, darah sumber kita, luar biasa pada, siang, hari ini, Profesor Dr. Siti Hamasuratno, luar biasa, kita berikan applause bersama ya Prof ya, Alhamdulillah, Ibu Bapak, hadirin yang berbahagia, kami terima laporan, statistik dari, tim, manajemen, Arabic Corner, pada, sore hari ini, yaitu, Alhamdulillah, peminat, studi linguistik Arab, ya, semakin bertambah, dan di sesi, Arabic Corner, kelima ini, total partisipan, di berbagai platform, mencapai, 1.274, dengan spesifikasi, sebagai berikut, di Zoom, mencapai, 77, partisipan, di Youtube, 13, di Twitter, 65, dan di Facebook, mencapai, 820 views, dengan interaksi, mencapai, 299, Alhamdulillah, 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 dan laporan, jurnal simpatisan, ini kami sampaikan, semoga, Arabic Corner, atau, Ar-Rugnul Arabi, dapat terus, menembar, kemanfaatan, dan inspirasi, sebagaimana, disampaikan oleh, Prof. Hamamah tadi, ya, sebagaimana, Ambun Pagi, ya, yang telah, memperluas, kesadaran, perlunya, tahu, tentang, studi Arab itu, penting, dan diperlukan, karena itulah, studi Arab itu, penting, baiklah, sekali lagi, kami sampaikan, terima kasih, kepada Prof. Dr. Siti Hamamah Suratno, yang telah berkenan, menyampaikan materi, yang luar biasa, ini saya merinding ini Prof, oleh tadi, luar biasa, semangat, Hamamah, terima kasih juga, kami sampaikan, kepada Prof. Dr. Sam Sulhadi, Suma, selaku, koordinator, dan muasis, Arabic Corner, dan terima kasih, juga kami sampaikan, kepada, Prof. Dr. Sangidu Emhum, yang telah, menyemarakan acara, pada, sore hari ini, kemudian, kepada moderator, Ibu Dr. Rika Astari, SSMA, dan juga, kepada seluruh, hadirin, yang telah, berpartisipasi, aktif, di, di, kajian, Ar-Rugnul Arabi, Arabic Corner, kelima, sampai, bertemu kembali, pada, Arabic Corner, ke enam, insya Allah, dua, minggu, yang akan datang, kita selenggarakan lagi, untuk, kajian, Arabic Corner, edisi ke enam, dan, kepada Ibu Bapak, kami, ingatkan, sekali lagi, untuk mengisi link presensi, yang telah kami, sediakan, dan, sertifikat, nanti akan, otomatis, terkirim, ke email, Ibu Bapak, sekalian, dan, kepada Ibu Bapak, yang hadir, melalui YouTube, Twitter, maupun Facebook, mohon, untuk menghubungi, narah hubung, yang tersedia, baiklah, itu, Bapak, Ibu, sekalian, mari, kita, akhiri, kajian, pada, siang, hingga sore hari ini, dengan, bersama, mengucapkan, hamdallah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, syukran bihdimamikum jami'an, ila liqaqan dan insyaAllah, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Assalamualaikum, 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 Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih, Ya, sami-sami. Sihkan udah rumah. Sihkan.